Ya pemirsa mengangkat judul disertasi tentang sosial media marketing terhadap pelaku UMKM di Provinsi Jambi. Vivi Harlina, dosen STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh, resmi menyandang gelar Doktor Ekonomi pada Rabu pagi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa. Vivi Harlina resmi menyandang gelar Doktor Ekonomi pada ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Rabu 5 Juli 2023 pagi di Gedung Pasca Sarjana Universitas Jambi. Wanita kelahiran ambai atas 21 Maret 1983 silam ini berhasil meraih nilai A pada disertasinya yang berjudul Peran Mediasi Social Media Marketing dan Customer Engagement terhadap kinerja pemasaran UMKM di Provinsi Jambi. Dalam ujian promosi sidang ini bertindak langsung sebagai Ketua Sidang Prof. Dr. Sofya Amin SEMSI, Sekretaris Dr. Idam Kolik SEMM, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Pajajaran Prof. Dr. R. Arif Helmi SEMSI, Promotor Prof. Dr. Dr. Andes Syahmardy Yaakub MBA, CO Promotor Prof. Dr. Johannes SEMSI, CO Promotor Dr. Dr. Andes Edward MS, Penguji Prof. Dr. Haji Haryadi SEMMS, dan Dr. Rike Setiawati SEMM. Ketua Sidang Prof. Dr. Sofya Amin SEMSI menjelaskan bahwa disertasi yang diteliti oleh Promovenda ini meneliti terkait bagaimana cara meningkatkan pemasaran UMKM di Provinsi Jambi. Dengan meningkatkan pendekatan Customer Engagement Social Media Marketing, penelitian ini dianggap oleh Sofya Amin sangat relevan dengan kondisi saat ini yang sudah serba digital. Sehingga UMKM harus proaktif menggunakan sosial media untuk memasarkan produknya dan membuat customer loyal. Promovenda ini meneliti tentang bagaimana meningkatkan kinerja pemasaran UMKM di Provinsi Jambi. Nah, dengan menggunakan pendekatan Customer Engagement dan Social Media Marketing. Jadi, ini memang relevan dengan kondisi sekarang di mana serba digital. Jadi, UMKM itu nggak bisa lagi, cuma tinggal lindungi pembeli. Tapi, harus proaktif dengan menggunakan social media marketing dan berusaha untuk membuat customer itu loyal dengan melakukan engagement, arti itu mengikat karyawan. Nah, mengikatnya dalam kondisi, arti melibatkan karyawan itu dalam mempromosikan produknya. Sementara itu, penguji bidang konsentrasi eksternal, Prof. Dr. R. Arif Helmi SEMSI mengatakan, disertasi yang diangkat oleh Vivi ini merupakan salah satu disertasi yang disusun dengan baik dan kontekstual di mana saat ini pengembangan UMKM di tengah masyarakat tengah gencar-gencarnya dilakukan, serta mengangkat variable yang aktual, yakni media sosial. Konstekstual artinya ketika sekarang fokus pada pengembangan usaha masyarakat, UMKM, jadi Vivi ini fokus ke sana dan juga aktual dengan mengambil variable jadi sosial. Dan mungkin ini menjadi tugas bagi peneliti ataupun bagi pembaca yang lain dalam penelitiannya untuk bagaimana mengoperasionalkan hasil penelitian ini. Vivi Herlina yang juga merupakan dosen di STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh ini, mengatakan dirinya mengangkat judul disertasi tersebut, lantaran melihat para pelaku UMKM di Provinsi Jambi kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat memberikan pelatihan dan juga pengembangan terkait media sosial kepada para pelaku UMKM. Kenapa saya mengangkat pelaku UMKM ini di disertasi saya? Karena saya tertarik bahwa selama ini dari penelusuran saya sebagai peneliti bahwa pelaku UMKM ini merasa kurang dapat perhatian dari pemerintah. Untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk memberi pengembangan pelatihan baik itu sumber daya manusianya maupun pelatihan tentang pengembangan pemahaman tentang media sosial merketing. Terima kasih telah menonton!